Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyoroti alokasi penyertaan modal daerah sebesar Rp7,2 triliun dalam kebijakan umum anggaran dan pelafon prioritas anggaran sementara Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021. Dengan angka sebesar itu, banggar menilai sudah sepantasnya warga Jakarta dapat menikmati hasilnya. Dengan demikian, banggar bertekad akan mendalami seluruh rencana kegiatan anggaran yang akan dilaksanakan setidaknya 4 badan usaha milik daerah, agar penggunaannya efektif dan efisien. Hal tersebut disampaikan Gembong Warsono, anggota banggar DPRD DKI Jakarta pada Rapat Pembahasan Kua PPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 di Bogor, Jawa Barat, Minggu 15 November 2020. Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta perlu menentukan skala prioritas dari kegiatan anggaran yang akan dilaksanakan 4 BUMD tersebut. Selain dalam fase pandemi COVID-19, masih banyak yang perlu diprioritaskan untuk menuntaskan masalah yang dialami warga Jakarta, seperti contoh krisis air bersih. Dalam Kua PPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021, 4 BUMD diproyeksikan akan mendapat PMD dengan total anggaran 7,2 triliun rupiah. Masing-masing seperti PT MRT Jakarta sebesar 2,8 triliun rupiah, PT Jakarta Propertindo 3,9 triliun rupiah, PT Pembangunan Sarana Jaya 285 miliar rupiah, dan PDAM Jaya sebesar 75 miliar rupiah. Soal PMD yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang diberikan kepada capro 3,9 triliun rupiah. Setelah saya sudah minta penjelasan kepada Pak Paisa, tolong yakinkan kepada saya, dan kepada yang lain juga, yakinkan kepada saya bahwa 3,9 triliun rupiah ini memang betul-betul bermanfaat untuk menerang Jakarta. Penjabat Sekda DKI Jakarta, Sri Haryati menjelaskan, untuk PT MRT Jakarta, alokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalur MRT fase 2. Sedangkan, alokasi PMD yang dibutuhkan PT Jakpro akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jakarta International Stadium, serta revitalisasi Taman Ismail Marzuki sebagai upaya lanjutan dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Nanti kita bahas kembali, termasuk ngambilnya dari mana, apakah pendapatan yang dikatkan, atau ada beberapa program yang akan kita akurkan. Umas Kertariat BPR DDKI melaporkan.